Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Sam. Kami dari kelompok dinamika rotasi akan mempresentasikan. Perkenalkan, saya Fabian Reynaldo Mulatua, NRP 2038211068. Perkenalkan, saya Erika Frata Maika Akbar, dengan NRP 2038211059. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rukut Agifari, NRP 2038211061. Perkenalkan, saya Mohd Fadri Haji Putra Santrosa, dengan NRP 2038211070. Perkenalkan, nama saya Davav Syed Alifi, NRP 2038211062. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar Giftra, NRP 2038211064. Yang pertama ada materi torsi, yaitu torsi adalah nama lain dari momen gaya. Yaitu ukuran keefektifan gaya yang diberikan, atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Lalu yang kedua ada momen gaya. Momen gaya atau torsi adalah seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu, atau kecenderungan gaya dalam memutar suatu benda. Dan ada satu lagi, momen inersia. Momen inersia didefinisikan sebagai kelembaman suatu benda untuk berputar pada porosnya, atau dapat dikatakan ukuran kesukaran untuk membuat benda berputar atau bergerak melingkar. Besar momen inersia bergantung pada bentuk benda dan posisi sumbu putar benda tersebut. Rumus momen gaya atau torsi. Tol sama dengan F kali L. Tol sama dengan F kali R sin teta. Yang dimana? F adalah gaya, yang satuannya adalah Newton. L adalah panjang lengan, yang satuannya adalah meter. R adalah jarak, yaitu jarak dari sumbu putar ke tempat yang dikenai gaya, yang satuannya adalah meter. Sedangkan untuk torsi, satuannya adalah Newton meter. Next. Ini merupakan contoh penerapan dinamik kartasi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah membuka pintu. Yang kedua adalah baling-baling kipas angin. Penerapan dinamik kartasi pada kehidupan sehari-hari yaitu penerapan membuka pintu, kipas angin, baling-baling helikopter, dan melepas dan memasang baut. Membuka pintu. Ketika kita menarik atau mendorong pintu dengan gaya F, maka pintu akan mengayung, terbuka, dan tertutup. Ayunan yang terbuka dan tertutup ini menandakan bahwa pintu mengalami rotasi dengan sumbu putar pada engselnya. Jika kita anggap engsel pintu adalah sumbu putar atau poros, maka jarak gagang pintu dan engsel merupakan lengan momen. Kemudian kita ingat kembali persamaan torsi bahwa torsi sebanding dengan lengan momen dan gaya. Artinya, semakin besar lengan momen gaya yang dikeluarkan, semakin besar pula torsi yang dihasilkan. Sehingga pintu dapat dengan mudah terbuka atau tertutup. Analisis penerapan. Jika kita mengaplikasikan, kita akan lebih mudah membuka pintu di bagian engsel pintu. Namun, jika kita membuka atau menutup pintu dengan gaya sama besar di bagian yang dekat dengan engsel pintu, maka pintu akan lebih sulit terbuka atau tertutup. Karena letak engsel pintu yang dekat, karena semakin dekat letak gagang pintu dengan engsel, momen gaya akan kecil sehingga pintu lebih sulit dibuka atau ditutup. Kipas angin. Pada kipas angin, bisa kita lihat kipas angin mengalami gerak rotasi dan memiliki sumbu putar pada baling-balingnya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka angin yang dihasilkan juga akan semakin besar. gerak rotasi pada baling-baling helikopter adalah gerak baling-baling yang berputar mengelilingi poros atau sumbu putar tertentu pada salah satu bagian tersebut. Gerak rotasi pada baling-baling helikopter adalah gerak rotasi pada sumbu tetap. Lalu kita berlanjut pada soal dan pembahasan. Pada soal nomor 1 ada soal dengan bangun persegi ABCD berikut dengan sisi 20 akar 2 cm bekerja pada gaya F seperti pada gambar. Besarnya torsi F dengan poros di titik adalah pembahasan. Sudut-sudut bujur sangkar atau persegi sama dengan 90 derajat. Sehingga sudut antara F dan sisi persegi adalah sateta sama dengan 45 derajat. Dengan remus momen kaya atau torsi berikut. Torsi sama dengan F dikali resultant dikali sin theta sama dengan 10 dikali 20 akar 2 sin 45. Torsi sama dengan 200 akar 2 dikali setengah akar 2 sama dengan 200 cm N. Lalu untuk soal nomor 2, gambar berikut adalah sebuah batang yang ditarik dengan gaya, momen gaya terhadap titik O adalah pembahasan sama dengan tadi, dengan rumus yang sama. Torsi sama dengan F dikali R dikali sin theta sama dengan 50 dikali 10 sin 60 derajat. Sesuai pertera di soal. T sama dengan 500 dikali setengah akar 3 sama dengan 250 akar 3 meter per meter newton. Lalu ada soal nomor 3, sebuah batang selinder homogen dengan panjang 60 cm dan bermasa 4 kg diputar dengan poros di pusat masa. Berapakah momen inersia batang tersebut pembahasan? Rumus momen inersia dengan poros di pusat masa adalah sebagai berikut. Inersia sama dengan mutlak 1 per 12 dikali M dikali L kuadrat. Kita masukkan angkanya tadi, maksanya 4 kg dan panjangnya 60 cm kuadrat. Sama dengan 1 per 12 dikali 4 dikali 3600 hasilnya, momen inersia 1200 kg cm persegi. Next mas. Lalu soal nomor 4, dengan soal seperti ini, panjang batang PQ adalah 4 meter dan beratnya 150 newton. Berapakah gaya minimum F yang dikerjakan di Q agar batang lepas dari penopang di R? Pembahasan, sigma torsi sama dengan 0 dimasukkan angkanya F dikali 1 dikali 150 dikali 1 sama dengan O. Sehingga kita geser F sama dengan 150 newton. Next mas. Lalu soal nomor 5, sistem benda tegar dirangkai seperti gambar di bawah. Agar seimbang maka besarnya F di titik C adalah pembahasan rumus yang dipakai. F1 dikali R1 sama dengan F2 dikali R2. Kita mencari F2-nya, dimasukkan angkanya 200 kali 4 sama dengan F2 dikali 8. Kita geser F2 dengan 800 dibagi 8 sama dengan 100 newton terjawabannya. Soal nomor 6, seorang atlet sky ice atau biasa kita sebut ice skating melakukan gerakan berputar dengan momen inersia sebesar I. Kelawanan arah jarum jam dengan kecepatan sudut sudut om agar atlet tersebut dapat memperbesar kecepatan sudut putarannya. Yang harus dilakukan adalah jawabannya yalah D. Melipat kedua lengannya di dada agar momen inersialnya berkurang menjadi kecil. Yaitu penyelesaiannya dengan cara dengan menekuk tangan momentum sudut tetap, momen inersia kecil dan kecepatan sudut besar. Lanjut, mas. Nomor 7, tiga buah partikel dengan masa M, 2M, 3M dipasang pada ujung kerangka yang terletak pada bidang EJ. Jika sistem diputar terhadap masa diabaikan sistem sumbu Y, maka momen inersia sistem adalah yaitu pembahasan. Ini sama dengan delta dalam kurung M kali R2 sama dengan 3MA kuadrat, ditambah M dikali dalam kurung 2A kuadrat. Ini sama dengan kita masukkan kembali dengan 3MA kuadrat plus MA kuadrat sama dengan 7MA kuadrat. Lanjut, mas. 8, sebuah batang silinder homogen dengan panjang 60 cm dan bermasa 4 kg diputar dengan koros di salah satu ujung batang. Berapakah momen inersia batang tersebut? Pembahasan rumus momen inersia batang homogen dengan koros di salah satu ujung yaitu seperti I sama dengan 1 per 3 dikali M, dikali L per 2, L pangkat 2. Yang kemudian 1 per 3, M-nya itu 4 dimasukkan dan L kuadratnya itu 60 kuadrat. Lalu I sama dengan 4.800 kg gali sentimeter kubik. Lanjut, mas. Soal nomor 9, sistem benda-benda dipasang pada ujung kerangka yang masa kerangkanya diabaikan seperti gambar berikut. Jika sistem diputar terhadap sumber Y, maka momen inersia sistem adalah pembahasan Jumlah I sama dengan M1 dikali R1, pangkat 2, plus M1, R1, pangkat 2. Sama dengan 3 dikali 1, pangkat 2, plus 1 dikali 2, pangkat 2. Yaitu berjumlah 3 dan 3 plus 4 sama dengan 7. Boleh dilanjut, mas. Perhatikan gambar berikut. Jika momen inersia katrol setengah MR kuadrat, maka pertempatan katrol adalah yaitu T sama dengan 1 kali A dan FR sama dengan dalam kurung setengah MR kuadrat dikali A per R. Dan kita dapat masukkan rumus F sama dengan setengah MA 20 sama dengan setengah 4 kali A dan A-nya yaitu 10 M per S, pangkat min 2. Ya, sekian presentasi dari kelompok dinamika rotasi. Terima kasih. Kita masuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.